Seperti apa pelaksanaan akikah yang syari'i? Apakah ada tuntunan untuk memutar bayi sambil bersalawat, lalu dipotong rambutnya sambil mengoleskan minyak wangi kepada para tamu undangan akikah? Inilah bumbu-bumbu nih. Banyak sekali bumbunya gitu kan. Akikah dalam Islam adalah hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuknya, sembelih. Anak laki-laki dua ekor kambing, anak perempuan satu ekor kambing. Selesai. Itu pun tidak butuh, tidak harus dibuatkan acara. Kau sebut acara. Setelah disembelih, dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim. Tapi kalau kita mau juga, kata sebagian ulama, mengundang orang sebagai bentuk syukur lahirnya anak ini, tapi tidak membuat acara khusus. Misalnya kerabatnya, teman-temannya, diberikanlah makanan tersebut. Kenanya makanan itu disembelih dengan cara syari'i. Untuk bayi ini maka dibolehkan. Kemudian memberikan nama yang terbaik di hari ketujuhnya. Tentu paling abdol hari ketujuh. Dan ini hadisnya hadis suhi. Kemudian juga membuang sisa tari pusar yang ada. Kemudian mencukur rambutnya memang ini sunnah Nabi SAW. Lalu rambutnya itu setelah dicukur, itu ditimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu dinilai berapa nilai dalam bentuk uang. Kalau kita sekarang rupiah, kemudian disodokahkan kepada fakir miskin. Itu dianjurkan. Tapi kalau bayinya digotong sana-sini sambil baca salawat, tidak pernah ada sunnahnya. Ini karang-karang saja. Juga termasuk mengoleskan minyak wangi kepada para tamu, ini juga tidak pernah ada disebutkan seperti itu. Yang ada adalah di zaman Nabi SAW, kayak tadi kasus Abdullah bin Zubair lahir, dibawa kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahnik, lalu orang tuanya bawa pulang, disembelikan nama, disembelikan hewan, diberikan nama, sudah selesai. Tidak pernah ada riwayat menyebutkan para sahabat diundang, khusus oleh Asma binti Abi Bekar dan suaminya Zubair bin Awam, untuk memanggil kaum muslimin di Madinah. Dan belum pernah memang ada satu pun riwayat yang menjelaskan, para sahabat saling mengundang pada saat akikah anaknya, ataupun khitanan tadi. Tidak ada sama sekian. Jadi memang kita umum saja, sembelih lalu bagikan. Itu kurang lebih seperti itu. Tahnik itu kurma yang dihancurkan, dikunyah oleh orang soleh. Ayahnya boleh, ibunya boleh, atau satu orang orang soleh. Seperti masyarakat Madinah, pada saat mereka kedatangan atau kelahiran anak, maka mereka pertama sekali begitu lahir, dibawa kepada Nabi SAW. Dan tradisi Nabi SAW mentahnik mereka. Di antaranya kisah sahih hadis Bukhari tentang Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhumah. Anak sahabat Nabi yang mulai, Zubair ibn Awam, yang dia masuk surga. Anaknya itu ibunya Asma binti Abi Bekar. Jadi cucunya Abu Bekar, Abdullah ibn Zubair yang terkena radiyallahu anhum ajma'in. Jadi beliau waktu lahir, dibawa. Sempat tersebar isu di Madinah. Setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, selama empat bulan tidak ada anak laki-laki yang lahir. Setiap ada wanita Islam melahirkan, pasti perempuan. Empat bulan. Setiap hari ada orang melahirkan. Tapi selama empat bulan, tidak ada satu bulan laki-laki. Sampai orang Yahudi di Madinah sebarin berita isu, bahwasannya kami telah menyihir orang Islam, sehingga tidak ada keturunan laki-lakinya. Setelah empat bulan, datanglah hijrah dari Mekah, Asma binti Abi Bekar radiyallahu anhum ajma'in, dengan suaminya Zubair ibn Awam. Yang terkenal salah satu dari 10 jam masuk surga. Hijrah sementara beliau hamil. Pas tiba di Madinah, melahirkan. Dan anaknya laki-laki, Abdullah diberikan nama. Itulah Abdullah bin Zubair. Makanya diberikan julukan, Abdullah bin Zubair adalah anak pertama laki-laki lahir setelah hijrah Nabi SAW. Maka ini akhirnya menepis isu orang-orang Yahudi yang mengatakan telah menyihirkan muslimin. Kebohongan. Lalu dibawalah kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahniknya. Mengunya kurma, sampai halus dan menempelkan di langit-langit. Tentu ini sedikit saja ya. Anak bayi itu masih kecil. Kerongkongannya. Jangan satu butir kurma semua, kesian. Sedikit saja. Antum kunyak kecil sedikit. Saya berapa kali lakukan sama anak saya, itu kecil sekali. Boleh satu buah kurma, tapi beberapa buru ulang kali. Itu pun sampai halus sekali, sehingga memang dia tinggal mengisap sehari patinya. Seperti itulah. Itu disenahkan. Dan ini ulama tidak menentukan hari. Yang jelas dianjurkan dari pertama lahir sampai beberapa hari ke depan. Ada yang mengatakan sampai hari ketujuh, karena hari ketujuh sudah masuk hari akikahnya, dipotongkan kambing. Ada yang mengatakan sampai sebulan, ada yang mengatakan tidak ada batas. Dan Allah Alhamdulillah yang lebih kuat adalah tidak ada batas. Ini menandakan juga makan kurma adalah hal yang dianjurkan di dalam agama kita.